Kalau ditanya siapa iser, gue apa ya, gue tuh orang yang suka banget sama sneakers. Gue menyebut diri gue apa ya, orang-orang menyebut diri gue tuh sneaker entusias. Dari sneaker entusias sendiri, gue akhirnya berbisnis di bidang sneakers pada saat itu di era digital yang baru. Dimulai mungkin sekitar 2015, gue akhirnya punya toko, sebuah store sneakers yang namanya Bedas Maki. Sampai akhirnya gue melanjutkan dengan membuat konten di media sosial. Setelah itu, gue mulai banyak berkolaborasi dengan beberapa brand untuk tetap apa ya, tetap jaga api kecintaan gue terhadap sneakers ini tetap ada sih. Dibilang awal kolaps dengan League Lab ya, ini menurut gue cerita yang sangat-sangat unik. Karena sebenernya kolaborasi ini obrolannya ataupun mungkin start desainnya udah dari 5 tahun yang lalu. Basically gue itu pertama kali gue dulu hobi banget bermain bola basket. Kebetulan pada jaman dulu tuh belum ada tuh istilah endorsement, support. Dan gue sebagai seorang mungkin anak muda pada saat itu yang gemar bermain basket, gue ikut dalam sebuah tim streetball yang namanya 9PM Streetball Jakarta. Dan kebetulan sepatu yang pertama kali gue dapatkan disupport pada saat itu untuk pertama kalinya adalah League. Dan ini bener-bener ngebekas banget. Jadi saat gue mulai pertama kali mencoba untuk melakukan kolaborasi, League adalah opsi pertama gue. Jadi gue pengen apa yang dulu pernah gue dapat dari League, gue pengen bikin sesuatu sama League juga untuk pertama kalinya. Tapi ternyata prosesnya juga cukup panjang ya. Belajar gue, gue belajar bersama League juga. Mulai belajar proses gimana sih devlog sepatu, gimana sih desain. Dan kepotong juga ada pandemik dan lain-lain sampai akhirnya baru saat ini bisa terrealisasi. Jadi menurut gue, kolaborasi sama League ini salah satu yang apa ya, ini kayak mimpi masa kecil gue men. Dreams come true dari dulunya lupa pakai sepatu mereka dan bisa kolaborasi sama League tuh kayak luar biasa sih buat gue. Visi mungkin kita tahu League adalah salah satu brand di Indonesia. Bahkan gue bisa bilang apa ya, di kepala gue untuk sepatu lokal asli dari Indonesia kayaknya League adalah yang terbaik sih. Dan menurut gue cara mereka nge-develop produk-produk mereka seserius itu bukan cuma mikirin tentang mana yang disukai memarket. Bukan cuma mikirin tentang mungkin tren apa, tapi yang dia pikirin adalah apa yang bener-bener bisa berguna buat para penggunanya. Dan menurut gue visi yang sama itulah yang gue juga pengen ngebuat sesuatu yang bisa gue banggain, yang bisa bener-bener berguna. Dan ya, menurut gue kayak gue Malik tuh sama-sama apa ya, sama-sama kita ngemen-aman. Kita sama-sama pengen develop bareng-bareng, kita sama-sama mau ciptain satu hal yang bagus, yang terbaik. Ditanya keterlibatannya, ini gila banget. Jadi sebelum gue bikin sepatu basket ini, sebenarnya gue udah sempet proses nge-design sepatu sebelumnya. Ini bentuknya tuh seperti sepatu vulcanized, vulcanized, capsule, jadi satu hal yang bisa dipakai jalan. Sampai akhirnya gue gak ngerasa puas kayak, gue ngerasa kayaknya gue bisa lebih dari ini deh. Sampai pihak klik tuh sampe, udah deh lu maunya kayak gimana, coba lu eksploranya seluas mungkin, tuangin apa yang lu mau. Dan itu yang bikin prosesnya panjang. Jadi kalau dibilang gue sedalam apa, improv-nya bisa gue bilang, 101% gue ikut serta dalam nge-design ini juga. Revisinya juga banyak banget, mungkin tim League juga mungkin sempet sebel kali ya mungkin sama gue nih. Orang kayak detail banget ataupun apa. Tapi ya kita enjoy, prosesnya panjang, prosesnya panjang dan kita bener-bener nikmati nih proses dalam pembuatan desainnya bareng-bareng sih. Nah arti nama Hyperstrike, buat kolektor sneakers mungkin ada yang udah ngeh dengan istilah Quickstrike. Quickstrike itu tuh adalah sepatu dengan rilisan material khusus, limited edition lah bisa dibilang. Yang kuantitinya sedikit. Jadi gue ngambil istilah dalam koleksi sneakers itu, yang istilahnya QS ataupun Quickstrike, gue ubah menjadi Hyperstrike. Dimana kuantitinya lebih kecil lagi dan lebih sulit lagi untuk dapetin nih sepatu. Dan terbukti memang, nama adalah doa ya. Kuantitinya memang sengaja kita kecilin banget. Prosesnya juga kita buat sekompleks itu, sampai akhirnya bener-bener ya 5 tahun penantiian panjang sampai akhirnya bisa rilis sneakers ini. Kalau tagline fall and fly itu sebenernya gue ambil dari sebuah coach dari legenda bola basket dunia. Ya temen-temen mungkin tau semua, Michael Jordan, karena basicnya gue ngefans banget sama seorang Michael Jordan yang mendominasi banget di tiap era apapun yang dia main. Setiap era yang dia datangin, dia dominasi. Tagline itu tuh tentang lu berani mencoba untuk berani melakukan sesuatu. Either lu terjatuh atau either lu bisa terbang lebih tinggi ke level berikutnya. Nah sebenernya inspirasi dari desain sepatu ini tuh, gue terinspirasi banget sama, jaman dulu tuh ada seorang legenda bola basket namanya Gary Payton. Dia punya siluet sepatu eksklusif dia yang namanya The Glove. Jadi ada zippernya, gue mikirin satu hal yang, wow, kayak pada jaman itu kok sneakers bola basket gitu ya, sepatu basket bisa sekeren itu gitu loh. Gue translate itu ke sepatu yang pengen gue buat, tapi juga dengan ambience yang, gue pengennya nih sepatu nih, kalo lu perhatiin nih. Sepatu ini tuh, seperti di bagian uppernya tuh seperti, gak ada brandingan sama sekali, semuanya cuma one tone, cuma ada hitam dan putih. Gue pengen waktu ini dipakai, kalo lu gunain sepatu ini pake kos kaki yang hitam, lu tuh bener-bener kayak pake, cuma kayak pake kos kaki gitu loh yang ada alasnya. Pengen bikin satu hal yang, yang sangat-sangat simple. Gue pengen kayak hal yang berbau, orang-orang ngeliat itu satu hal yang futuristik, yang high tech. Gue pengen menunjukkan bahwa sebenernya brand kita nih, dari asli dari Indonesia, mampu, capable untuk ngebuat satu hal yang futuristik, yang masa depan banget gitu loh. Dan gue pengen kayak, desain sepatu ini tuh memang gak pernah dilakukan sama brand-brand lainnya di Indonesia. Nah, dengan proses desain tersebut, ini sih statement sih dari kita bahwa, ya, kita berani lah ngelangkah di luar kotak dan kebiasaan kita. Oke, kalo kita ngomongin tentang logo, jadi sebenernya logo ini adalah development pertama kali gue, gue waktu pada saat itu sama Lick, gue itu belum pernah kolaborasi dengan brand apapun. Waktu gue memutuskan berkolaborasi dengan Lick, pada saat itu gue juga mikir, kayaknya gue harus menunjukkan sebuah identiti. Akhirnya gue coba mendevelop sebuah logo, tenang-tenang, ini bukan logo Illuminati, bukan-bukan. Ini bukan logo Illuminati, ini adalah tentang mata, ini ada mata dan air mata, jadi ini sebenernya lambang sebuah proses sih. Karena apapun yang kita laluin, apa yang gue laluin, khususnya, semuanya gak pernah mudah ya, semuanya tuh perlu keringet, air mata, gitu lah ya. Yang ini pengen supaya gue tetep inget sih proses-prosesnya, biar nanti satu saat gue berhasil, ataupun lebih besar lagi, lebih berhasil lagi, gue tetep inget prosesnya, biar gak sobong. Harapan gue, semoga temen-temen semua yang suka sama bola basket di Indonesia, khususnya, inget bahwa sebenernya ada satu brand yang menurut gue legendaris banget, yang namanya league, dimana pada saat itu, mungkin sampai detik ini sekarang, gue bisa bilang sepatu bola basket merek Indonesia asli yang bener-bener terbaik, bener-bener bisa works, bener-bener dipikirin, itu cuma league. Dan gue pengen temen-temen tau bahwa kita ini di Indonesia punya brand yang seperti ini loh, khususnya untuk bola basket. Nah kalau tentang campaign video sendiri, itu juga menarik, karena itu sebenernya sudah dibuat 5 tahun yang lalu, dibantu oleh temen-temen gue, yang punya satu visi sama gue, ada shoutout buat Henry Alvin, shoutout buat Hendro Stefano, Oki Sumir Tanudin, jadi temen-temen gue ini ngebantu gue untuk merealisasikan apa yang jadi keresahan gue. Basic konsepnya ini adalah tentang stereotype bahwa bola basket itu adalah olahraganya orang-orang berada, orang-orang kaya, jadi ada sebuah gap, sebuah gap dimana orang-orang kaya doang yang bisa main basket. Karena apa? Karena mungkin sepatunya mahal, perlengkapannya mahal, adanya di tempat-tempat yang perumahan-perumahan elit. Tapi kita juga dibenturkan bahwa kalau sepatu basket dari Indonesia harus murah harganya. Nah, keresan-keresan itu yang gue bawa dalam sebuah konteks video campaign untuk si kolaborasi league sama gue ini, supaya gue bisa nunjukin bahwa sebenernya itu ada sebuah realita, bahwa memang lu bisa ngelakuin apapun yang lu mau, lu bisa percaya kalau memang lu suka membole basket, lu percaya dengan itu, lu punya seribu satu cara untuk bisa bermain bola basket. Stereotipe itu cuma satu persen yang bisa berhentiin lu untuk tetap mencintai bola basket. Gue juga pengen teman-teman tau bahwa sepatu yang gue ciptakan ini penuh perhitungan banget, penuh perhitungan banget. Dan dengan semua yang gue curahkan di sini, kita coba nge-push di harga yang terbaik. Dan kenapa sepatu basket lokal gak boleh harganya mahal? Justru kita harus bangga, itu sih yang pengen gue sampaikan di campaign video tersebut.